Pengacara yang juga pendiri Partai Hanura, Elsa Syarif, menyayangkan pernyataan mantan Panglima Abri Wiranto terkait polemik dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira. Menurutnya, langkah buka mulut dari Wiranto ini malah akan menjadi bumerang bagi Wiranto sendiri. Elsa juga berpendapat pembentukan Dewan Kehormatan Perwira bentukan Wiranto cacat hukum. Membuka dari berita tahun 1999 di Youtube, Pak Wiranto sendiri menyatakan Prabowo tidak terlibat. Kemudian Kepres sendiri, Kepres nomor 62 Garing Apri, Garing 1998 yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie memberhentikan dengan hormat kepada Prabowo yang mana di dasarnya adalah usulan dari Menhankam Pangap yaitu Pak Wiranto sendiri. Terus, Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia pada September 1999 kepada Komnasaham yang isinya menyatakan Prabowo tidak terbukti dalam kerusuhan tahun 1998. Kemudian, putusan pidana nomor PUT 25-16 Garing K, Strip AD Garing MMT, Strip 2 Romawi Garing 4 Romawi Garing 1999 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Militer yang salah satu amarnya menyatakan beberapa orang terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan aktivis politik sesuai dengan pasal 333 KUHP. Meski berseberangan dengan Wiranto yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura, namun hingga kini Elsa tetap merupakan kader Partai Hanura. Tim TV One mengabarkan. Saya hormati juga seorang sarjana hukum. Yang saya amati masalah pernyataan beliau tentang bahwa Prabowo Subianto telah melakukan tindakan penculikan atas inisiatif dirinya sendiri. Nah itu kata-kata itu di mana melakukan penculikan itu adalah suatu tindak pidana yang seharusnya fakta itu selanjutnya harus dimahmilkan. Kata-kata suatu pernyataan tentang orang melakukan tindak pidana penculikan itu harusnya di dalam adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena menyatakan hal yang tidak ada dasarnya, karena tidak ada putusan pengadilan, itu saya menjaga sekali Pak Wiranto jangan sampai menjadi serangan orang banyak. Dan tentunya berimbas juga dengan Partai Hanura. Biasa dengan apa yang akhirnya DKP ini sudah banyak diketahui orang gitu? Apakah Anda kecewa lalu bagaimana ke depannya? Apakah tetap di Hanura atau seperti apa? Itulah saya sangat prihatin. Saya tahu persis Pak Wiranto itu orang baik yang mengajarkan kami semua kader Hanura tentang teori-teori hati nurani. Bagaimana menggunakan hati nurani. Karena hati nurani bagi setiap manusia adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang baik yang selalu kita keluarkan untuk kepentingan rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia ini. Untuk itu saya menjadi suatu hal yang sangat terkejut. Mengapa Bapak demikian? Dan saya melakukan suatu analisa sendiri. Saya tidak mau nantinya kemungkinan-kemungkinan di mana Bapak menjadi tertekan untuk memperlihatkan jasanya kepada koalisi sehingga menjadi bumerang bagi Bapak sendiri dan Partai kita, Partai Hanura. Kita sudah banyak berkorban untuk koalisi ini. Ya masalah pembiayaan dana kampanye semua diri kita dari DPP Hanura, kita bekerja semuanya. Termasuk saya pun masuk dalam relawan Jokowi JK di dalam forum kerakyatan. Bagaimana kita, saya loyal dengan Partai Hanura dan saya mengikuti garis partai yaitu mendukung Jokowi JK. Tetapi ada hal-hal yang saya pikir ini tidak benar, tidak sesuai dengan hukum yang bisa merusak nama baik Hanura dan juga bisa menjatuhkan Bapak saya yaitu Bapak Wiranto. Saya tentu akan maju paling depan untuk membela Pak Wiranto dan Partai Hanura. Ibu Elsa, mana yang poin-poin yang menurut Anda itu penting diluruskan terkait dengan pernyataan Wiranto itu? Iya, saya sendiri tidak mendengar. Tetapi saya melihat di internet kata-kata bahwa benar Prabowo Subianto telah melakukan tindakan penculikan atas inisiatifnya sendiri. Dan kita tahu kan terhadap penculikan aktivis ini itu ada yang kembali dan ada yang meninggal. Dan ini adalah suatu tindak pidana. Jadi jangan kita memberikan suatu statement kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana tanpa didasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam dasar-dasar ini ada enam dasar yang saya tadi sudah sebutkan di mana juga saya telah mendapatkan keterangan dari mantan dan puspom pada era tahun 1998 yaitu Mayor Jenderal TNI CPM ya Purun Jasri Marin yang memeriksa 11 anggota tim Mawar yang telah mengakui bertindak melampaui kewenangannya di mana tindakannya tanpa sepengetahuan apalagi perintah atasan. Pada saat itu atasan dari tim Mawar ini adalah Kolonel Hairawan. Di atasnya Kolonel Hairawan yaitu Dan Kopassus adalah Mayor Jenderal Muhdi PR. Sedangkan Prabowo Subianto adalah Pangkostrat. Sehingga secara hirarki langsung itu tidak ada. Tidak ada langsung terhadap tim Mawar ini. Sedangkan hubungan langsung hirarkinya yaitu Kolonel Hairawan. Dan faktanya Kolonel Hairawan dapat menjalankan karirnya di TNI sampai bintang 2. Jadi artinya apa? Bahwa atasannya itu tidak terlibat apalagi Prabowo Subianto terlalu jauh untuk mengaitkan beliau ini kepada perbuatan tim Mawar ini. Dan saya tidak mau Pak Wiranto terbejebak dalam hal-hal ini. Mengikuti para pihak lain yang melakukan bully kepada Pak Prabowo. Ibu Yulsa cukup dekat dengan Pak Wiranto. Apa yang membuat akhirnya Pak Wiranto terjebak untuk hal seperti ini, Ibu? Akhirnya mengeluarkan statement tersebut. Saya kurang begitu tahu ya. Belakang yang ini memang sama-sama sibuk. Dan saya juga tidak masuk dalam tim suksesnya Jokowi. Tetapi saya tetap patuh dengan perintahnya Pak Wiranto yaitu saya ikut relawan dari Jokowi. Saya tidak pernah melanggar aturan-aturan Partai Hanura. Tetapi hal-hal yang menggugah hati Nurani saya hal-hal yang melanggar kebenaran saya harus wajib sebagai seorang advokat meluruskan itu. Baik. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu.